Xiaomi merupakan salah satu perusahaan HP besar di dunia. Xiaomi juga sangat produktif dalam merilis HP baru. Sudah banyak HP Xiaomi terbaru yang diluncurkan, termasuk ke pasar Indonesia. Salah satu kekuatan HP Xiaomi terletak pada spesifikasi tinggi namun dibanderol harga murah, mulai dari Xiaomi Mi Series, Redmi Series hingga Mi Note Series. Buat kamu yang ingin membeli HP Xiaomi terbaru, di sini Gadget MD akan mengulas daftar HP Xiaomi lengkap dengan spesifikasi dan harganya. Sesuai namanya, Xiaomi 12 Lite ditujukan untuk Anda yang mendambakan smartphone berspesifikasi tinggi, namun dengan bobot yang ringan. Hadir dengan berat 173 gram dengan ketebalan 7,3 mm, ponsel ini dijamin akan senantiasa terasa nyaman dalam genggaman. Ponsel dengan harga rilis Rp 5 jutaan ini diotaki dengan chipset powerful Snapdragon 778G, serta konfigurasi triple kamera 108MP. Sehingga ia tidak hanya sekadar cocok untuk bermain game, namun juga mampu menghasilkan foto dan video memadai. Kenyamanan dalam penggunaan sebuah HP menjadi hal penting yang harus dimiliki. Hal tersebut terjawab dengan kehadiran Poco C40 yang menawarkan kapasitas baterai sangat besar dengan menawarkan baterai sebesar 6000 mAh yang akan awet seharian penuh. Penggemar HP gaming dari keluarga Xiaomi akhirnya kini punya alternatif selain Black Shark. Alternatif itu adalah Poco F4 GT. HP ini merupakan ponsel pertama Poco yang ditujukan khusus untuk segmen gaming. Untuk diketahui, HP ini adalah rebran dari Redmi K50 Gaming yang meluncur di Tiongkok. Poco F4 bukan lagi menyandang gelar sebagai flagship killer. Namun, ia adalah HP pembunuh dari ponsel flagship killer. Benar saja, banderol harga HP ini hanya 5 jutaan, tetapi apa yang ditawarkan serupa dengan ponsel flagship killer. Ponsel murah dari Xiaomi yang hadirkan jaringan seluler 5G biasanya hanya datang dari Redmi Note Series. Nah, Redmi 10 5G merupakan ponsel pertama di seri Redmi yang sudah mendatangkan jaringan generasi kelima tersebut. Dirilis pada Agustus 2022 di pasar Indonesia, Redmi 10 5G membawakan sejumlah kemiripan dengan Redmi Note 10 5G yang dirilis ke pasaran setahun sebelumnya. Keduanya sama-sama dilengkapi dengan layar LCD dengan laju penyegaran 90Hz. Redmi 10A menjadi HP Xiaomi terbaru yang dibanderol harga murah. HP Xiaomi ini hadir dengan layar 6,53 inci yang memiliki resolusi HD. Redmi 10A juga mengusung desain waterdrop yang menjadi lokasi kamera depan. Performa Redmi 10A ditenagai chipset Mediatek Helio G25 yang disokong dua opsi memori yaitu RAM 3GB dan ROM 32 atau 64GB. Yang menarik di dalamnya juga sudah disematkan fitur RAM tambahan 1GB. Tidak seperti varian Pro yang hadirkan layar super besar, layar Xiaomi 12 justru hanya berukuran 6,28 inci saja. Juga dengan resolusi FHD plus alih-alih 2K. Ini karena ponsel menyuguhkan sisi desain ergonomis yang lebih nyaman. Hanya memiliki bobot 179 gram agar lebih enak digenggam. Layar ponsel ini juga telah dilapisi dengan Gorilla Glass Victus sehingga tidak akan udah rusak sekalipun terjatuh dari ketinggian mencapai 2 meter. Begitupun dengan panel belakangnya yang dilapisi pelindung Gorilla Glass 5. Sesuai dengan namanya, Redmi Note 11 Pro 5G memiliki perbedaan dengan seri lainnya yaitu ponsel ini telah didukung oleh jaringan 5G. Selain itu, Redmi Note 11 Pro ini terbilang mampu bersaing karena didukung dengan chipset Sock Qualcomm Snapdragon 695 5G Octa-Core yang dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal mencapai 128GB. Untuk lebih membuat nyaman para pengguna, ponsel ini juga menawarkan kapasitas baterai yang besar yaitu mencapai 5000 mAh didukung dengan fitur fast charging 67W. Selain itu, Redmi Note 11 Pro menawarkan desain dot display berukuran 6,67 inci dengan layar AMOLED dengan resolusi mencapai Full HD+, dijamin nyaman di mata ketika menatapnya. Sebagai penerus dari Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro pastinya menawarkan beberapa peningkatan baik dalam hal spesifikasi atau tampilan, desain atau tampilan pada ponsel ini sangat menarik dan elegan dengan tema flat atau datar di seluruh bagian bingkai ponsel. Tata letak kamera belakang juga dibuat lebih memanjang ke bawah berbeda dengan pendahulunya. Bagian layar dari ponsel ini menggunakan panel Super AMOLED yang berukuran 6,67 inci dan dilindungi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 11 Pro juga telah mendukung resolusi Full HD+, dengan refresh rate mencapai 120Hz sehingga kenyamanan pengguna menjadi terjamin. Redmi Note 11 menjadi basic di antara dua seri lainnya yang diluncurkan. Ponsel ini memiliki layar AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD+, dan mendukung refresh rate mencapai 90Hz untuk baterai. Redmi Note 11 memiliki kapasitar cukup besar yaitu 5000mAh didukung dengan pengisian cepat 33W. Di bagian tengah atas layar ponsel ini terdapat pun shawl sebagai tempat untuk kamera depan dengan kamera 13MP. Sementara itu, di bagian belakang terdapat 4 kamera yaitu kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro dan depth sensor masing-masing 2MP. Redmi 10C dirilis pada April 2022. Ponsel ini merupakan penerus dari Redmi 9C. Cukup banyak peningkatan yang diberikan Xiaomi pada Redmi 10C dibandingkan pendahulunya. Mulai dari ukuran layar, chipset, kamera, konektivitas, hingga pengisian daya. Di sektor layar, Redmi 10C meningkat jadi 6,71 inci dari yang sebelumnya 6,53. Kemudian, di sektor chipset Snapdragon 680 jelas berkali-kali lipat lebih bertenaga ketimbang Mediatek Helio G35 yang dipakai Redmi 9C. Untuk kamera, resolusi 50MP merupakan peningkatan dari 13MP. Lanjut ke sisi konektivitas, Redmi 10C sudah mendukung Wi-Fi 5, sedangkan Redmi 9C belum. Terakhir, pengisian cepat 18W disematkan di ponsel ini, sebelumnya hanya 10W. Semua kelebihan itu diganjar dengan harga 1 jutaan saja. Banyak yang beranggapan kalau ponsel murah itu wajar kalau hanya bisa menawarkan spek pas-pasan. Well, anggapan itu resmi terbantahkan pada Redmi 9T yang tidak hanya membuat konsumen terpukau, melainkan juga membuat merek lain panik karena tidak dapat mengeluarkan HP serupa tanpa membubuhkan harga tinggi. Pada Redmi 9T, akhirnya tidak perlu lagi bayar mahal untuk punya HP berkualitas. Di sini Anda sudah diberikan kamera yang sangat lengkap, termasuk lensa ultra lebar untuk sesi fotografi yang maksimal. Tidak mau kalah, sektor baterai juga dirancang untuk pengguna yang bergaya hidup aktif, bisa bertahan lebih lama dari ponsel kebanyakan. Redmi 10 2022 diluncurkan secara diam-diam oleh Xiaomi pada kuartal pertama 2022. Secara spesifikasi, HP ini tak memiliki perbedaan berarti dibanding Redmi 10 biasa yang dirilis pada 2021. Namun, ada dua hal yang membuat Redmi 10 2022 berbeda ketimbang kakaknya itu. HP ini punya slot dual SIM hybrid, bukan lagi triple slot seperti Redmi 10 2021. Pengguna pun mesti memilih untuk memasang dua kartu SIM atau satu kartu SIM plus satu kartu microSD. Terlepas dari itu, Redmi 10 2022 tetap merupakan opsi yang menarik di kelas harga Rp 1 jutaan. Terlebih karena fitur-fitur yang dimilikinya terbilang lengkap.